Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Yuswi HM Dalam channel Yuswi Vlog Oke sahabat Honda Dimanapun kalian berada Semoga kalian tetap sehat Tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Di kesempatan kali ini Saya akan memberikan beberapa informasi Perbedaan dan persamaan Antara motor VCEIC dan EDP Yang dimana di depan saya ini Ada VCEIC yang tipe ABS tertinggi Dan ada motor EDP tipe terendah Yang dimana untuk harga OTR VCEIC di wilayah kami Wilayah Lombok 37.240.000 rupiah Dan untuk EDP tipe CBS yang rendah Untuk OTR Lombok 37.410.000 rupiah Jadi perbedaan harga hanya Rp170.000 rupiah teman-teman Oke teman-teman Saya akan Perlihatkan Beberapa perbedaan Antara VCEIC dan EDP Karena di depan saya ini Yang tipe ABS Yang warna hitam Nah Untuk pilihan warna VCEIC sendiri Sekarang 5 pilihan warna Untuk tipe ABS Dan untuk tipe CBS 5 pilihan warna Dan untuk EDP sendiri Ada 4 pilihan warna Karena sama-sama Ada penambahan warna Di setiap pilihan warna Baik itu tipe CBS Maupun tipe ABS Teman-teman Namun kita fokus pada 2 Motor ya Metik Motor metik besar Di depan kita ini teman-teman Nah disini Kita perlihatkan Unit VCEIC yang tipe ABS Kita Lihat dari Segi cover Disini terlihat Ada Hemblem Yang memakai 3D Yang warna Pemasan Terdapat Disini tulisan VCEIC 160 Seperti ini Timbul teman-teman Nah kita lihat Dari segi Covernya sendiri Ini warna Matte black Atau Hitam dock Teman-teman Terlihat Mengkilap Tapi Kilapnya itu Seperti binti-binti Namun Ini Hitam dock Teman-teman Nah kita lihat Dari segi Fitur Dan spesifikasi Dari Belakang Disini Untuk Lampu pencahayaan Di belakang Dan Lampu sen Sudah memakai LED Teman-teman Seperti ini Nah terdapat Ada Lampu mata kucing Ada Tulisan Stiker Berwarna Putih Tulisan Honda Teman-teman Untuk cover Untuk sparkboard Belakang Masih memakai Bahan plastik Kasar Untuk Suspensi Double shock Yang memakai Shock ulir Dan Bagian Ban Disini Untuk PCX Sendiri Memakai Merak IRC Dan Ukuran Bannya Disini Untuk PCX Di bagian belakang 130 Per 70 Ring 13 Untuk Velaknya Sendiri Berwarna Coklat Dan Untuk Bagian CPT Berwarna Silver Dan Perpaduan Warna Antara Warna Hitam Dan Silver Di bagian Pintu Filter udara Terdapat Tulisan ISP Plus Dan Di bawahnya Ada Tulisan 164 Falok Karena Memakai 4 katuk Teman-teman Nah Kita Lihat Dari Segi Joknya Sendiri Terlihat Di bagian Depan Terasa Halus Dan Untuk Di bagian Belakangnya Terasa Lebih kasar Namun Warnanya Warna Abu Terdapat Ada jahitan Seperti ini Teman-teman Untuk Kita Lihat Joknya Berkapasitas 30 Liter Untuk Behelnya Sendiri Seperti ini Kita Lihat Behelnya Dilapisi Plastik Tapi Di bawahnya Ada Besi Plat Dari Besi Aluminium Untuk Kaper Bagian Kenalpot Maka Warna Hitam Dok Untuk Ujungnya Berwarna Silver Seperti ini Karena Untuk VCX Sendiri Disini Memakai Cairan Pendingin Untuk VCX 160 Kita Lihat Di bagian Atas Disini Untuk Speedometernya Full Digital Karena Ini Belum Ada Kunci Belum Dipasangkan Aki Disini Ada Tempat Indikator Lampu Jauh Lampu Dekat Engine Disini Ada Indikator ABS Edling Stop Ada Terus Untuk Indikator Kunci Disini Untuk Indikator Waktu Disini Ada Tempat Penyetel Set Select Teman Teman Untuk Menyetel Menu Yang Ada Di Speedometer Di Bagian Setang Kanan Terdapat Ada Tombol Edling Stop Ini Fungsinya Untuk Mengirit Bahan Bakar Disini Ada Tombol Lampu Hazard Di Bawahnya Lagi Tombol Double Stutter Disini Ada Di Bagian Kiri Tombol Lampu Jauh Lampu Dekat Lakson Lampu Sen Dan Bagian Handler Rem Berwarna Silver Nah Di Bagian Stang Ini Bagian Kanan Ada Tabung Rem Minyak Rem Di Sebelah Kiri Juga Karena Untuk Tipe ABS Sama-sama Memakai Sistem Pengariman Disbrake Nah Kita Kedepan Lagi Disini Untuk Melihat Bagian Depan PC Disini Memakai Visor Desainnya Lebih Besar Dan Warnanya Warna Hitam Smoke Terdapat Ada Tulisan HSTC Honda Selectable Terkontrol Nah Ini Fungsinya Ketika Motor Dalam Keadaan Jangan Tidak Akan Meleset Nah Disambungkan Disini Untuk Bagian Bawah Disini Ada Spark Warna Hitam Dock Dan Terdapat Tulisan ABS Anti Lock Brake Sistem Karena Ini Pemakaian Rem Anti Lock Brake Sistem Disini Untuk Disbrake Seperti Ini Teman Teman Terdapat Ada Sensor Tempat Sensor Pembaca Dari Bagian Disnya Seperti Ini Ketika Berkendara Dalam Kecepatan Tinggi Motor Tidak Akan Terkunci Untuk Lan Depannya Disini Ukurannya 110 Per 70 Ring 14 Untuk Velgnya Berwarna Coklat Nah Seperti Ini Teman Teman Untuk Kaliber Maki Kaliber Nisin Piston Dua Piston Untuk Suspensinya Memakai Suspensi Teleskopik Nah Seperti Ini Nah Untuk Lampu Utamanya Lampu Sen Lampu DRL Sudah Maka Lampu LED Teman Teman Kita Ke EDP Dulu Di EDP Ini Yang Tipe GPS Ada Tiga Pilihan Warna Warna Merah Warna Hitam Dan Warna Green Yang Dimana Kemarin Sudah Saya Review Untuk Yang Warna Tambahan Brown Untuk Tipe ABS Nah Kita Lihat Di bagian Visor Beda Dengan VCX Sendiri Berwarna Hitam Sementara Untuk Yang EDP Seperti Ini Untuk Dan Kita Lihat Disini Sama Sama Terdapat Ada Stiker Berwarna Abu Silver Bertuliskan Honda Teman Teman Nah Untuk EDP Sendiri Untuk Lampu Utama Lampu Lampu Sen Lampu DRL Sudah Memakai Lampu LED Nah Ini Sangat Keren Sekali Terdapat Disini Antara Warna Merah Dan Warna Hitam Kelihatan Sekali Perbedaannya Teman Teman Ini Berbahan Plastik Kasar Untuk Bagian Lampunya Teman Teman Disini Terdapat Ada Tulisan EDP Sehingga Terlihat Lebih Keren Lebih Mewah Nah Di Bawah Lagi Ada Terdapat Dudukan Plat Terbuat Dari Besi Untuk Bagian Bawah Disini Untuk Kaper Untuk Spak Depan Berwarna Hitam Dok Menyatu Teman Teman Penghubung Maka Tiga Piston Langsung Ke Bagian Speedometer Nah Seperti Ini Teman Teman Ini Seperti PCX Maka Walaupun Tipe ABS Tapi Masih Memakai Disbiasa Terdapat Terdapat Ada Rigging Rigging Untuk Tipe ABS Dari PCX 160 Nah Kita Kembali Disini Untuk ADP Sendiri Yang Tipe CBS Sama Untuk Bagian Di Depan Di Atas Terdapat Tabung Minyak Rem Di Bagian Depan Untuk Yang Di Kiri Memakai Tabung Rem Untuk Kaper Bagian Kanan Terdapat Ada Tulisan Honda Memakai Hemblem Tidak Memakai Stiker Begitu Juga Dengan Kaper Bagian Bodi Belakang Sebelah Kanan Lihat Seperti Ini Teman Teman Ada Desain Terlihat Lebih Mewah Terlihat Mewah Dan Ada Bentuk Kotak Kotak Seperti Ini Di Atas Nyalah Lagi Kaper Ini Terbuat Dari Bahan Plastik Halus Seperti Ini Namun Di Bagian Tengah Terdapat Bagian Plastik Kasar Untuk Sistem Penguncian Sama-sama Memakai Kunci Keles Atau Remote Nah Seperti Ini Untuk Di Bagian Samping Untuk Knallport Sendiri Sangat Beda Sekali Antara ADP Dengan VCE Teman Teman Karena ADP Lebih Besar Walaupun Sama Sisi 160 Nah Untuk Bagian Platnya Berwarna Di Bagian Tengah Berwarna Silver Untuk Covernya Berwarna Hitam Di Bagian Moncong Berwarna Hitam Dok Nah Untuk Suspensinya Maka Suspensi Dua Suspensi Terdapat Tabung Seperti Ini Dari Soa Untuk ADP Untuk Bagian Ban Sendiri Disini Ban Belakangnya Ukurannya Disini Untuk ADP 130 Per 70 Ring 13 Sama Dengan VCE Teman Teman Untuk Sistem Pengeremanya ADP Memakai Cali Furnishing Piston Tunggal Namun Depan Belakang Memakai Wifi Seperti Ini Teman Teman Kita Lihat Di Bagian Lampu Belakang Disini Untuk ADP Dan VCE Sangat Beda Sekali Desainnya Teman Teman Untuk ADP Terlihat Seperti Huruf I Untuk Suspensinya Dan Lampu Mata Kucingnya Sudah Memakai Lampu LED Nah Disini Di bagian Moncong Terdapat Ada Bagian Belakang Teman Teman Seperti Ini Untuk Bagian CPT Sama Dengan ABS Ada Perpaduan Warna Silver Dan Hitam Dan Di bagian Atas Filter Udara Terdapat Tulisan ESP Plus Di bawah Lagi 160 Falep Sama Sama Memakai 4 Katuk Baik ADP Tipe CBS Maupun ADP Tipe GPS Maupun VCE Tipe ABS Jadi Ini Perbedaan Harganya Hanya 170 Kira Kira Buat Teman Teman Yang Sudah Melihat Video Saya Ini Kira Kira Yang Mana Yang Akan Dipilih Antara ADP 160 CBS Yang Warna Merah Atau VCE 160 Tipe ABS Perbedaan Harga Hanya 170 Rupiah Teman Oke Mungkin Hanya Ini Informasi Singkat Hari Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment And Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hanya Bermanfaat 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 Hanya